Alhamdulillah Nahmaduhu wa nastanginuhu wa nastagfiru Wa namuzubillahi min syururi anfusina Wa min sayiati a'amalina Mayahdihillah falamuzillalah Wa mayudlil falahadiyalah Asyadu Allah ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan Nabduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dah Amma ba'du Puji sinarang syukur Urang panjatken Karobun Gopur Allah subhanahu wa ta'ala Allah anu Kanya ahna Mahabu keurang sadayana Puji sinarang syukur Urang panjatken ke Karobun Gopur Allah subhanahu wa ta'ala Komargi Kenikmatan anu mahabu Timantana keurang sadayana Dugikan keurang Tiasa Ampal ngariung Kumargi Allah Salalahwasna Merhatosken urang Mikanya ahurang Dugikan ke detik ayana Samalih mah Sakumaha Atos kauni nga Kusadayana Tugdugikan ke Raga Raga urang nyalira Awak urang nyalira Anu Saur diri pribadi Urus Kenen urang Hasil Nga glowing Ken urang Hasil Urus Ken urang Tapi Sa Leresna Allah subhanahu wa ta'ala Anu Urusna Dugikan ka Saur Urang hal anu sepele Wai Geningan Ku Allah Ma teras-terasan Diperhatoskan Sebagai bentuk Kanya ah Allah ka Urang Gitu Ibu Sarang bapak Rekan-rekan Sadeyana Kantos Nonton Iyuk Iklan Iklan Pons Pons White Beauty Sabun Pembersih Muka Anu Iklan Nateh Kumau Di Ayunda Kantos Ninggal Dina Iklan Neteh Promosi Nateh Setiap Hari Satu Juta Sel kulit Di wajah Kita itu Menumpuk Nah Habet Menumpuk Kumargi Setiap hari Satu juta sel Wajah kulit Urang Temati Bayangkan KMUT Pami Unggal Dinten Satu juta sel Kulit Urang Teh Mati Etati Dina Wajah Urang Ungkul Urang Tos Tos Jumeneng Di alam Dunia Seberapuluh Tahun Kinten Kinten Pami Unggal Dinten Satu juta Sel Kulit Mati Teh Punten Satu juta Sel Kulit Wajah Urang Teh Mati Kinten Kinten Ayuna Tos Yuswa 20 Tos Yuswa Tilo Pulu Masih Kini Ayak Kulit Pami Secara Logika Unggal Dinten Pan Mawat Sel Sel Kulit Urang Teh Mati Gitu Ayah Nuka Angin Ke Ke Kebulan Di Wasuh Kus Sabun Muka Eta Janten Si Sel Kulit Mati Teh Tuh Ayah Gitu Kedah Nga Unggal Dinten Teh Terkelupas Gitu Sel Kulit Urang Teh Pamit Teras Terasan Tiap Harina Terkelupas Ayah Kineh Kulit Teh Kinten Kinten Ibu Bapak Tapi Nah Masih Kineh Kulit Tak Urus Kenen Urang Sane Geningan So Para Ilmu Teh Kulit Urang Teh Kulit Urang Teh Ayah Tiluk Lapis Ayah Nudisebat Na Epidermis Ayah Nudisebat Na Dermis Ayah Nudisebat Na Hipodermis Tah Kulit Luar Urang Anu Katawis Iyaku Urang Anu Bahasa Arab Nama Al Bashar Kulit Luar Teh Ayah Al Bashar Ayah Al Adamah Kan Dina Bahasa Arab Pami Kulit Luar Dina Bahasa Arab Disebut Al Bashar Kulit Luar Disebat Dina Ilmu Sayen Namah Epidermis Kulit Luar Anu Katawis Ku Urang Iyuk Saur Para Ilmu Ante Hentengan Salapis Tapi Lima Ayah Lima Disebat Nanti Stratum Lima Tingkatan Ayah Stratum Corneum Stratum Lusidum Stratum Granulosum Spinosum Basale Gitu Stratum Non Wecenah Ibu Pak Stratum Corneum Lusidum Granulosum Spinosum Basale Iyeteh Unggal Tingkatan Iyeteh Perana Masing-masing Benten Anu Berperan Nga Regenerasi Atana Pinga Gentos Kulit Urang Anu Tiap Hari Namati Stratum Lusidum Kumar Giyaya Stratum Lusidum Anu Sakedah Kulit Urang Tos Taya Tinggal Daging Sarang Tulang Hungkul Dugikan Kaya Masih Keneh Ayah Gitu Iyeteh Sakalidi Pengurusan Urang Kena Awak Urang Ata Nabi Sane Panan Allah Nungatur Sadayana Allah Nombar Hatos Ken Sadayana Etateh Mungungkul Ngembetina Kulit Tacan Renghap Tacan Ngicep Tacan Detak Jantung Sagalar Rupa Inci Tiap Senti Dina Awak Urang Teng Nings Urus Kena Urang Ku Allah Saking Allah Nya Ah Naka Urang Dugikan Kitu Hal Anu Diperhatikan Te Ilah Diperhatikan Ku Urang Malah Mabisa Wai Dianggap Sepele Ku Urang Ku Allah Diperhatas Dugikan Dugikan Urang Teng Cape Cape Anak Itu Nawan Ha Hal Lang Urang Ngedalkan Ngucapkan Rasa Syukur Ka Allah Ku Margi Dugikan Ka Kanya Ah Nateh Dugikan Ka Sak Itu Nak Kitu Diri Urang Nyalira Di Urus Ku Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apuntun Anuka Suhun Sakali Di Bade Sabubra Kalioge Sim Kuring Pami Di Amanatan Ngisi Di Cibuk Te Sok Deg Degan Wai Gitu Kumar Gitu Guru Sim Kuring Kul Sarang Panan Nga Sena Unggal Dinten Pang Tos Nawai Milarian Mater Rada Hese Gitu Dap Tos Saka Bahasa Dayana Maka Ima Dinararaga Muroja Ahung Kul Dinararaga Review Ulang Atan Api Mudah Mudahan Ngulang Dih Gitu Mudah Mudahan Ayah Ayah Pulung Ngan Gitu Sim Kuring Dina Dengat Ayana Dina Kesempatan Ayana Pami Telepat Terakhiran Ngisi Didi Teng Ngawaha Surat Anas Anas Ayana Insyaallah Simkuring Bade Ngabaha Surat Al-Ihlas Bili Ayana Bade Sesarangan Nga Nga Nabi Muka Al-Qurana Surat Al-Ihlas Mengopat Ayat Biasa Mengrupikan Surat Anu Paling Paling Favorit Di Aus Kurang Pengitenan Simkuring Pribadi Dina Sholat Unggal Sholat Mual Kalangku Ngawas Surat Al-Ihlas Gitu Persoalana Sapartos Nuka Mari Surat Anas Persoalana Orang Favorit Atanapi Hobi Macas Surat Al-Ihlas Pedah Naona Gitu Ibu Bapak Pedah Pondok Kupondok Naeta Janten Gancang Sholat Atanapi Pedah Naona Patarosa Naeta Tapi Surat Al-Ihlas Dinamian Benten Surat Surat Anusanes Kumargi Surat Surat Anusanes Sapartos Surat Al-Falak Dinamian Surat Al-Falak Kumargi Ayat Kecap Al-Falak Dina Ayat Tapi Surat Al-Ihlas Dinamian Al-Ihlas Tapi Dina Ayat Nanti Hiji Dugikan Kaopate Ayat Kecap Ikhlas Tuh Tuh Ayat Tahna Habet Dihar Dinamian Sapartos Kitu Malih Nami Iyate Punten Nami Iyate Sa Panya Maluruhan Simkuring Nami Iyate Sanes Sanes Punten Jijinan Para Ahli Al-Quran Kita Atanapi Ulama Anu Ahli Dina Al-Quran Expert Dina Al-Quran Tapi Langsung Tirosul Hadis Tijabir Bin Abdillah Riwayat Imam Muslim Pemitah Sanang Abu Daun Imam Atir Midi Gaya Pamir Rasul Lujud surat al-ikhlas, te ayah dua sana surat iya hungkul tapi dina hadisna rosul ngawos teh surat al-kafirun sarang surat al-ikhlas iya, kul ya ayuh al-kafirun sarang kul huwaullahu ahad jantan dina hadis riwayat imam muslim nunembe, tijabir bin abdillah surat al-kafirun oge, nami lain teh surat al-ikhlas nah ha dua surat iya teh, disebat surat al-ikhlas, enkena spoiler lah yuman, enkena ikhlas di dia teh, patula patalina sarang katauhidan aritauhid ma kedah ayah nafiun sarang isbatun orang menafikan, meniadakan menyingkirkan sesembahan yang lain, tah nafi nate ayah dina surat al-kafirun kul ya ayuh al-kafirun la a'budu ma ta'budun etateh nafi gitu tah isbatna ketika orang menapikan ata nafi meniadakan sesembahan yang lain selain Allah lantas orang menetapkan yang orang mah badai nyembah teka Allah hungkul itu kah sesembahan nusanes gitu tah etateh isbatna ayah dina surat al-ikhlas maka dua surat al-kafirun sarang al-ikhlas disebat bisu rotail ikhlasi gitu janten surat al-ikhlas tenah abad di namian surat al-ikhlas kumargi nyoko ata nafi ngarujuk kana makna ayat nanti ayat hiji dugikan ke ayat opat ngobrolkan perkara tauhid gitu saat taacan orang ngobrolkan konsep anka tauhid dan orang ayah sebeberahal anu kedah didugikan perkawi surat al-ikhlas surat al-ikhlas teh surat pondok tapi tong dugikan ke orang ngaremehkan nyepeleken makna-nak gitu dugikan kasaur salman al-audahma dinak isrokot qurania nyebatkan suratul ikhlasi aqdomu suaril quranil karimi surat al-ikhlas teh mung opat ayat tapi disebat surat anu paling agung nu ayah dinak al-quran mung opat ayat tapi disebat paling agung nyelehken surat al-bakoro anu pang panjang na ali imron tapi iya mung opat ayat disebatna aqdomu suaril quranil karim surat anu pang agungna pamidi tilik dina jumlah ayat makan kedahna eleh serang surat al-bakoro al-bakoro mah di tingawitan di tingawitan masalah ibadah dibahas muamalah dibahas lah surat al-ikhlas mung opat tapi nah abad disebat aqdomu suaril suaril kurani gitu nah tang tosna dugikan ke ayah sababara fadilah pamih orang ngawas surat al-ikhlas di antawisna imam al-bohori nyebatkan hijihadis dina kitab buttauhid na di aisyah hiji waktos ayah pasukan anu diutus ke rasul pas mulang kamadina ngaduk ke rasul nah ngaduk kenawan sahur pasukan etate rasul ya rasul pasan iya pasan dipang perangan ayah hiji sahabat anunga imaman unggal solat pasti di di akhiri nateh bacaan nateh ku surat al-ikhlas misalkan rokat kahiji maca al-fatihah terus maca surat al-kausar terlangsung ruku tapi disambung maca surat al-ikhlas terus rokat k2 maca al-fatihah terus maca surat al-fil terus maca surat al-fil teh langsung ruku tapi disambung di sekarang surat al-ikhlas janten unggal roka ateh pasti maca surat al-ikhlas diakhiri dengan surat al-ikhlas gitu tak para sahabat etate protes pami jamanan orang malah malah jika surat jika apal nanti surat etaw gitu wuh di tebogadi hafalan quran gitu tak protes para sahabat eka rasul saur rasul tetong warah suudan tong warah ngaku maha kumaha saluhu liay syai'in yasna'u taruh selak nah sahabat etate bet midam sapertos gitu nah sahabat etate unggar rokaat pasti maca surat al-ikhlas sahur sahabat etate pas ditaros gen teh lian nah sifat rohman waana uhibu an akro abihah sahur sahabat etate dasim kuring maresep maca surat al-ikhlas teh matak dinat tiap rokaat kusim kuring diawos gitu waleran rasul kumaha rasul nyarek sahabat etate ngawas surat al-ikhlas saur rasul akbir hu bi an allaha yuhib buhu bun 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 One hai hai nalika pas rosul Nga dangu waleran jalmi etan nah habet ngawas wai surat al-ikhlas dinat setiap rokaat saur jalmi etat eh daab di maresep karena surat al-ikhlas mataku abdi dibaca teras terasan dina unggar roka saur Rasul teh kesana Rasul ka jalmi etat eh ah biruhu pang bejakun ka jalmi etak biannauloha yuhibuhu saestuna Allah oge Mika cintaka jalmi etak ibu sarang bapak rekan-rekan sadaya hoyong tidipi kacintaku Allah hoyong tidipi kanya akwa Allah Hai modal nanawan cinta surat al-ikhlas dugikan kamaca dina unggar rokaan panan etat etos dilakukan kusimku orang sada yasannya Hai berarti orang tetes kengeng kacinta Allah gitu paedah na orang dicintai kualoh naon kinten kinten manfaat na nasibat kudu dicintai kualoh emang manfaat nadipikanya ah dicintai kualoh naon Hai tae Imam Bukhari ngutip di jihadis dina kitabu shola di sahabat Anas bin Malik sami kajan tenana sarang jalmiir sahur Anas bin Malik di masjid Kuba ayah imam netep pasti unggal sholat imam nateeta maksad imam netep teh tah unggal maca dina unggar rokaat sabadah surat al-fatihah pasti maca surat al-ikhlas pami jalmi ilmah di akhiriku surat al-ikhlas pami jalmi anu hijidi imah sahur Anas bin Malik teh awalnya pasti maca surat al-ikhlas sabadah surat al-fatihah teh ngau surat al-ikhlas terus telangsung ruku dilajengku surat anusanes gitu tapi tiap rokaat pasti ayah surat al-ikhlas tah makmum nateh pada yatakol luha pada nyaryosken pada ngawasip nahnya sietak unggar rokaat maca surat al-ikhlas malih ma diobrol ken kak anung imam mana arisa lira nah bet unggar rokaat maca surat al-ikhlas gitu lamun edek oge imaan takro aha bihadihi suro wa imaan tadah aha wa takroa bil uhro lamun edek oge ima maca surat al-ikhlas sungkul langsung ruku atawa temaca surat al-ikhlas bacana surat nusanes iye mah ngadon maca surat al-ikhlas surat al-ikhlas ayak wae terus disambung sarang surat anu sanesna gitu diprotes kumamum nateh waleran jalmi eta kumaha waleran jalmi eta lamun sakirana anjin hoyong di imaman keneh kusim kuring in ab abtum an aumakum lamun salira hoyong di imaman keneh kusim kuring maka wayah na kedah narima simkuring unggar rokaat maca surat al-ikhlas wain karih tum tarok tukum lamun anjin tersep abdi unggar rokaat maca surat al-ikhlas kajian abdi tengi imaman di manggawe anu sanes gitu saat sahabat para sahabat itu ya makmum nateh sami protes kak rasul gitu di cariosken kak rasul teh rasul telah terang alesan jalmi eta na hama cawai surat al-ikhlas nunembe kusabab cinta karena surat al-ikhlas saurusul walerana imayena walerana inna hubba kai yaha ad-holakal jannah saurusul kacinta anjin karena surat al-ikhlas bakal ngelebetkin anjen kak, sawarga tah maksate, kapaham kusim kuring ma, paedah atanapimang pat, urang dipikanya ahku Allah, teh dilebetkin kak, sawarga urang, Allah bakal maparin, masihan ka urang hal anut terbaik, kumargi Allah cinta ka urang, gitu siap dilebetkin kak sawarga bu, pak tuh, modal nanawan resep maca surat, alihlas unggarokat, enteng pisang kan tekedah sapertos usman bin apan usman bin apan mah meser helah sumur rumah kuharga 20 ribu, atanapitilu puluh opat ribu dinar gitu, kisaran 85 juta meser sumur hungkul falahul janah, sawur rasul urang mah tekedah ngeluarkan harta nuseer, tekedah ngorbankan nyawa ku jihad di medan laga, gitu urang mah iya modal lebet kasawarga, teh maca surat resep maca surat alihlas dina tiap rokaatna siap bu, pak lebet kasawarga siap siap, mantap duduk ikan kaki abu ya'ala dina musnad nah kata sami al bayi haki oge dina dala ilun nubuah nyebatkan hiji hadis perkawis padilah surat alihlas jantan hiji wakto sawur anas bin malik pas perang tabuk padahal etatnya jauh di madinah pas perang tabuk ujuk-ujuk sumping jibril taram-taram gitu rosul oge ninggali dina dinten etak panon poe teh caang na teh rada binten tina dinten-dinten anusanes rosul oge heran gitu cerah na teh binten karawos na suasana na binten cuaca na binten iklim na binten ujuk-ujuk pas harita teh sumping malaikat jibril hente ngaduki ken wahyu hente nurun ken ayat al-quran tapi malaikat jibril malah mah ngawartosan ya muhammad kodemata muawiyatu bunu muawiyata al-laisi muawiyah bin muawiyah al-laisi jantan ayah sahabat namina muawiyah bin muawiyah al-laisi mawot sawur jibril teh di madinah rosul dugikan kadi wartosan kumalaikat jibril yen ayah sahabat anu mawot kinten-kinten gaduh amalan naun etah sahabat dugikan kamawot na wae diumum kena ku malaikat rosul ngedi wartosan mawot na sahabat etat eku malaikat sapertos pamit lepat handola sapertos gitu sami gitu iya ayah jalma anu mawot na wae diumumkan ku malaikat jibril rosul teh terang sanes ti jalminu sanes langsung ti malaikat jibril gitu rosul muawiyah bin muawiyah al-laisi ngantunken salira badde nyolatan moal gitu dugikan kakitu ku malaikat jibril teh maksad namah solatan rosul da iya jalmi teh sanes jore-jore dugikan kasim kuri nganu turun langsung sebagai malaikat jibril ngawartosan anjen jen jalmi yu teh mawot gitu nah rosul teh ngawaler naam tangtos gitu abdi bakal nyolatan tapi malaikat jibril kaila yu teh moncorong napanon poe cahaya napanon poe rada benten tibatan dinten-dinten anu sanes naha ayah naon gitu sahur malaikat jibril teh nyaku sabab jalmi etamawot matak cuaca rada benten di hari-hari nulain teh gitu bimana lah hadar rojul hadar rojulu alman jilata sahur rosul teh hari jalmi iya gaduh amalan naon dugikan kak tiasa nyorang kedudukan sapertos kia dugikan kak dimuliakan sigak kia dugikan kak mawatna diumumkan kusalira diwartosan abdi langsung kusalira malaikat jibril sahur rosul teh gaduh amalan naon iya jalmi iya sahur malaikat jibril eta jalmi iya resep maca surat al-ikhlas jayan wadahiban ko iman wako idan wala kulihalin badepas mangkatken badepas sumping badepas ngadeg badepas calik dinatiap kaayaan jalmi iya resep maca surat al-ikhlas gitu oh gitu rosul pas nyolatan kadinya ternyata di pangkeran rosul teh sofani minal malaikat ayah nungiring nyolatan dua sap malaikat anungiring nyolatan lagi sanes jalmi tapi malaikat dua sap fikul lisofin sabina alfa malakin dinatiap sapna teh ayat 70.000 malaikat di solatana OG ku 140.000 malaikat gitu siap bu pak pas maut di solatana OG ku malaikat siap deh naon tips and trik resep maca surat al-ikhlas gitu enteng pisang tinggal padilah naska cida badak na tapi damel na enteng seolah orang teh hobi anu di janten ken damel pun ten hobi tapi digajih gitu orang teh resep angkat-angkatan resep traveling resep iinditan terus ayak kru tipi nawaran sokelah ayak acara jejak si gundul misalkan tem my trip my adventure panan resep eh non ameng tapi digajih gitu seolah kita orang kan hobi maca al-ikhlas nama entes gitu kantun digajih na gitu tah patarosa natih hobi maca al-ikhlas patarosa natih digajih antih antih Allah gitu digajih sa warga antih Allah digajih padilah non ambai antih Allah gitu sekali di ibu siap di sholatanku malaikat kek siap naun iya nak maca surat al-ikhlas mumpun ten hadis na do iya rawi nunamina al-ala bin yazid abu muhammad as haqofi dinilai muttahamun bil wad'i tertuduh memalsukan hadis dua rawi na oge serang mahbub bin hilal sahur al-bay haqinya lira huamun karun fihad al-wajji munkar sahur abu hatimah laisabil masyur anjena te kawentar gitu tapi intina dinasa beberapa maluruhan padilah surat al-ikhlas teh kacida badagna tetiasa di apilain tujikan sahur rasul hiji waktos dina riwayat imam muslim buhori oge ayah ayak jizu ahadukum ayak roa sulusal qur'ani villay lati sahur rasul tenaros kapala sahabat nah temampu dinasa peting macah sapertilu al-qur'an para sahabat heran dugikan kanaros ayuna nutiku rasul sahanu sanggup dak dinabayangan para sahabat sapertilu al-qur'an teh pami ayuna tilu puluh juz berarti sapertilu na teh sapuluh juz kedah ngawas sapuluh juz dina sawengi rasul mo'al sanggup gitu sawu rasul teh baca wikul wikul huwaw innah ta'adilu sulusal qur'an etate sabanding sarang sapertilu al-qur'an dina redaksi hadis nusanesma fakkaan nama yakro sulusal qur'an seolah-olah anjenate macak sapertilu al-qur'an dugikan kadung hadis nusanesma rasul teh keluar ti kamarna nuju ka badai ka masjid lajeng rasul teh ujug-ujug nyari oski tuh ka para sahabat teh uh shudu pa inni sa'ak rawu alaikum sulusal qur'an sok kararempel uh shudu uh shudu teh kararempel barijeng konsentrasi sok kararempel sok regepken kumargi sim kuring badai ngawaskin sapertilu al-qur'an sahabat teh no tadi na ngobrol jempe ngaragepken ngaragepken bacaan rosul dakumargi rosul badai ngawas sapertilu al-qur'an ger rosul teh ngawas bismillahirrohmanirrohim kul huwa allahu ahad allahu somad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad toswe rasul teh lebat deh kakamarna hari para sahabat coloho nahabat coloho ongkohna tadi saw rosul badai macakin sapertilu al-qur'an panankabayangna sapertilu al-qur'an teh sapuluh juj lah iya manaha rosul teh ngepreng macak surat al-ihla sungkul lebat wk kamarna gitu pasan sahabat entos keheranan gitu teh rosul teh kaluar deh tah anu diaoskan kusim kuring tadi teh surat al-ihlas teh mangrupikan sapertilu al-qur'an nyaya sebeberat tapsiran sapertilu nateh maca al-ihlas sami sarang pahalana sapertilu al-qur'an ditinjau tinamaknana al-ihlas teh sapertilu maknana teh ayah dina surat al-ihlas sapertilu al-qur'an teh ngobrolkan ketauhidan sarang sajabina etama tiasa dipaluruh sarang tospada uninga pangin tenan sababun nujul surat al-ihlas teh nalika ayah jalmi musrik hiji waktu mah disebatkan ahli kitab disebatkan jalma yahudi sumping karosul ya muhammad unsub lana robaka dina redaksi hadis nusan masif lana robaka muhammad sok bejakkan kakuring arif pangeran disembahku maneh tenukumaha gitu bejakkan sifatna nahadijina tina perunggu nahadijina tina emas nahadijina tina perak gitu tahkang lo ngawaler patarosan etak lungsur surat al-ihlas gitu anu ayat ngawitan kukecap kul kul huwallahu ahad prak caritakan ku anjin muhammad huwallahu ahad mantana alloh anu maha ahadun hartosna maha maha tunggal ata nafi maha esa ta pami ayat ayat kecap nakul berarti rosul salah sawyes paedah namah rosul ngobrol saujiratna jantan iya teh redaksi iya teh salah resna rosul ngobrol saujiratna kajalmi jalmi musri kajalmi jalmi hafir ahli kitab sarang yahudi teh perkawis iya gitu Tuhan kami emah entes jiga Tuhan mane anu dijian tina perunggu dina batu dina segala rupana tejiga Tuhan maneh anu butuh dibersihan anu butuh pengurusan sejen Tuhan kami mah Tuhan anu esak Tuhan anu tunggal kecapna ahadun ayawahidun ayawahidun pamin nyokok kana bukuna ustad u'umah ahadun mah tunggal teaya terasa nana teaya pas diniapan te ahadun hiji is nani dua salasah tilup panan diajarnaku maha wahidun kan wahidun pamin wahidun maka dituna ayah dua ayah tilu kecapna ahadun berarti Allah manunggal esak pamin esak ayah nuka dua te ayah nuka dua te pamin esak tunggal ah putra abimah semata wayang ayah nuka dua ayah nuka dua ayah nuka dua ayah nuka dua putra anuka hiji berarti ayah nuka dua pamin semata wayang berarti anak tunggal anak disebat anak tunggal ayah nuka dua ayah nuka dua kumar ghi hiji hiji nah ayah nuka hiji hiji nah tiasa jantan orang tua anak ngantun atan api tetiasa gaduh putra matak disebatna anak tunggal ahadun tih tunggal hiji hijina ayah nuk sane kinten kinten nalika orang ngedalkan kecap huallahu ahad Allah tih tunggal hiji hijina iya kalimat nauen disebat nabu pak orang nah disebatna kalimat tauhid tauhid teh tina kecap wahada yu wahidu samipan sarang wahidun wahada yu wahidu teh menunggalkan mengesakan ketika orang ngobrol ke Allah itu maha esa maha tunggal orang teh sudah men tauhidkan Allah nganggap Allah teh hiji hijina kami nganggap Allah hiji hijina ayah nusane setel ayah etate disebut naon sikap naon abrimah resep na kana asin w bade ditawaran daging hayam teka bita bade ditawaran cumi teka bita bade ditawaran daging sapi teka bita disebatna sikap naon abdimah kak ibu kak bapak mual kabita kunusanes abimat milih ibu milih bapak saumur hirup abis mual kabita kunusanes itu disebatna sikap naon setia gitu nah salah lawasna orang nga esakin Allah anumaha esate ketika orang bertauhite salah lawasna yeteh dilandasi sikap setia orang dina kamus bahasa arab setia te arab na ihlas maka kahartos da ayinan nah surat iye bet dinamian surat al-ihlas kumargi surat iye ayat kahijina orang mentauhidkan Allah kunyebatkan huwaulohu ahad Allah dengan satu-satunya hano ayat dinahate orang ketika orang meyakini Allah satu-satunya dinahate orang orang sudah setia sudah ikhlas gitu sikap setia muncul na tina naon nah ibu sarang bapak bet setia kapasangan masing-masing nah kinten kinten nah nah ayah hijijalmi setia wih etama tuang nateh sayur-sayuran tara kana dadagingan setia wih jalmi etama kana sapedah tara kana motor gitu sikap setia etam muncul tinun naon mah habah gitu lamun muda mudi ayu namah kan orang bisa setia te kusabab orang cinta gitu tah cinta tebah sarab na mah habah gitu katawis teaya nama bu janten kedah na dasar tawhid orang te naon mah habah dasar tawhid orang te orang tiasa mengesakan Allah te nganggap Allah tunggal hijijina ayadina hat te nyinkah ken anusanes orang te entah setia ke Allah sikap setia iya kedah muncul tina kacinta orang gitu matakan orang ata napi ibu sarang bapak rekan rekan sadayana setia kapasangan masing-masing te kumar cinta gitu patarosana tawhid orang dasarna cinta ke Allah sana ayu na orang orang ngangken tawhid ke Allah orang ngangken Allah te hijijina mengakui laras nah berarti orang te tos mentauhidkan pami orang tos mentauhidkan kedahna orang setia moal kabita kupilihan anu sanis pami setia muncul natina kacinta entus cinta te acan ke Allah ketika orang ngakuken orang tauhid te laras orang cinta ke Allah cobi laras cinta ke Allah dadas sart tauhid orang te laras cinta ke Allah cobi laras asli na asli usad isan kantos ngobrol di di hari disebut kacinta te dimananya usad isan abdi penelitian di autonomus universiti mexico hari kacinta bertahana 5 tahun opat opat tahun malih penelitian universitas di itali papilla mung satawun pami dasar kacinta orang eh pun dasar tauhid orang kacinta ke Allah numutkan penelitian etak berarti tauhid orang te mengungkul kuat seberat tahun satawun paling ngelami opat tahun gitu berarti patah sana balik di kanun embe dasar tauhid orang te orang tos ngang allahu ahad la ilaha ila allah tidak ada Tuhan selain allah etateh bentuk kesetiaan orang kak allah ditawaran nah nyembah Tuhan Yesus itu abdimah setia kak allah nah nyembah yahweh itu abdimah setia kak allah ini rasa kacinta dugu kak tiasa setia dugu kak tiasa nga esaken oge patarosana ayena salami iya orang mentauhidkan Allah itu lares candah sarna kacinta kak Allah jadi hari ibu sarang bapak matos sababra kali ngalaman kasmaran bangitan sababra kali ngalaman cikintaan kinten kinten hari cinta teh naon hari cinta teh sahur imam ibnu koyimah kan nambai mahabah mahabah sahur imam ibnu koyimah dina raudotul muhibin mahabbah teh dina hubab hubab teh hartosna sofa bersih dina istilah istilah bahasa arab ayah hababul asnan pun hababul asnan hababul asnan teh nalikah hijijalmi wawosna bersih gitu atanapi ayah kecap dina bahasa arab teh ahabal ahabal bangiru ahabal bangiru idha baroka walam yakun onta teh ahabal onta disebut ahabal teh nalika aniprak nge-deprak nalika onta nge-deprak walam yakum teh nangtung nangtung deh iya teh sahur imam ibnu koyimah sebagai simbol yang kanya ah cinta teh lujum wasabat ayah nukatilu almahabah teh sami sarang alhabu alhabu entus pada terang alhabu teh biji-bijian ari biji muntah ayah biji anu ditanem dinat tanah mu'al muncul tatangkalan berarti lubab cinta teh simbol inti dari segala sesuatu tahpami ngobrol ken kacinta persi ibnu koyim cinta teh murni bersih sifat cinta teh tetap ayah dinajeroh teh komitmen lamun orang cinta kahijial nuswe nudi pikirana teh simaneh na gitu teras-terasan si doi teras-terasan jalmi eta gitu kacinta sifat na kedah jadi inti segala rupa anak kedah jadi penggerak gitu pamis sahur imam al-gojali al-hubu teh nuswe nuswe pami sahur imam al-gojali mahabbah teh kacinta teh ibarotun anmailit tabi ila syai iladhi tabiat orang diri orang teh lewih condong kanahal anu melezatkan pami sahur arogib al-aspahani kacintate iro datu matarohu autadunuhu khoiron urang teh hoyong kanu say say urang teh hoyong kanu say say punten cinta di dema mahabah di dema kanya ah di dema sekupna luas sanes sempit nganwungkul masalah papasangan lawan jenis ayah jalmi anu cintaanate mancing tersep main game ayah jalmi anu cintaanate kanah sapedah tersep mapah ayah jalmi anu cintaanate kapang ajian tara dek dugem misalkan teh kak non ameng-amengan gitu tah kacinta teh nalika urang hoyong hal anu say gitu nalika ayah hijijalma ditawisan daging hayam sarang asin manehna lewih mirih asin peda gitu padahal secara logika mah mahalan mana kak mahalan asin mana itu mahalan daging hayam gitu ayah-ayah jalmi anu anu ditawisan motor tapi milih kakak sapedah motor ayah tapi angkat ke tempat damal kakak sapedah nah ha ginten-ginten Hai tetiasa karena motor tiasa gitu tiasa jantan tiasa karena motor tapi nah abad milih sapedah lebih resep karena sapedah gitu taetate ngobrol ken kacinta arika cinta mah angkena orang cintaka hijihalte kumar ginaon Hai Aina Patarosan Ibu cintaka Bapak kumar ginaon Hai Ibu cintaka Bapak kumar ginaon orang cintakanah hijihal kumar ginaon coba biaya istilah kipak ada uang Hai abang saya tak ada uang Hai abang ditendang cintana karena naon Hai mu pamitos daya uang teaya cinta sana seta Hai non adik disebatna Hai hei 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 pami mahabah maaf hai 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 mi nah ayah katilu pak bu cinta teh ayah mahabah liladzat orang cinta kahijihal karena pami dihartos kenmah kelezatannya pami di bahasa imam gozali karena pesonanya karena fisiknya gitu orang resep kanadaging hayam karena fisiknya ninggali pikabitaun pikauruyen tah ayah jalma cinta kahiji jalma cinta kahijihal kumargi ninggali luar ninggali fisiknya ninggali pesona ibu, kabapak cinta karena itu ibu cinta kabapak karena fisiknya karena pesona nah sana lahres karena pesona atau nabi pami karena pesona nah entos 20 tahun tiluk puluh tahun fisiknya masih kenek samih itu tanaga bekila as pun ten ebu alaun misalkan yang segala rupa berarti pami cinta karena fisik nalika fisik na ical masih cinta moal moal gitu patarosan balik di kanun embe orang leres cinta keauloh tapi patarosan cinta karena orang cinta keauloh karena fisik nah abad badai karena fisik kumaha kacire oke berarti orang cinta keauloh karena fisik mungkin tidak tidak ayah lepal cinta nuka dua mahabbah lin nafi cinta karena kemangfaat tanah ada uang abang disayang gitu salilah bapak maparin artos kak ibu ibu bekit cinta gitu tapi nalika bapak maparin artos rungkat rumah tangga gitu orang cinta kasih itu teh kusabab sok nganterken pulang pergi sok nga pulsaan sok nga jajanan baso sok nga jajanan sebelah sarang sagala rupi nak kamanfaat ayah manfaat nak gitu tah cinta nah teh karena manfaat nak bukan cinta karena hari manfaat kekal hentu 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 pan ayah seep na artos teh ayah laas nak tanaga teh ayah seep nah gitu maka nalika orang cinta karena manfaat iya oge cinta nah hentu long lasting istilah nama hentu cinta selamanya forever and ever ever gitu cinta karena fisik moal kekal cinta karena manfaat oke moal kekal no kekal mah iya mahabbah lil fadli cinta karena keutamaan iya mah dina bahasa imam al-gozal cinta karena kamu kamu itu ya kamu kenapa kamu cinta kepadaku ya karena kamu gitu maksatnya tuninggali fisik nah sepertus kumaha tuninggali ayah mangfaat atan apih hentu pokona abdi cintaka salira mah kumar salira di contohanku imam arogib al-aspahani seperti kacintana ahli ilmu kak ahli ilmu nusanes gitu kumar lagi ahli ilmu nusanes gaduh keutamaan fadilah tibatan anjina cinta aku sabab etamah bakal kekal mual ninggali fisik mual ninggali manfaat cinta iya mah eh itu lami gitu bakal ayah seep maka kedah orang cinta ke Allah cintana dina level iya mahabah lilfadli gitu bukan cinta karena fisik karena pesona dapuguh Allah punten fisik teka ciri soksana setiasa woy ciptaan woy sakitu endah na komode ya no nip taken gitu bukan karena manfaat na ka Allah cinta te bukan karena benefit na manfaat selama Allah ma parin pahala ka orang orang bakal getol ibadah betol getol ka masjid getol impak sodak kinten kinten nalikata ayah konsep pahala jeng dosa masih keneh pada ibadah ka Allah maka etan melampaui nama ma habah lil padli sanes ninggali pahala jeng dosa tapi emang abdimah cinta kasalira ya Allah sabodoteh ting ayah surga jeng naraka ayah surga jeng naraka oge abima mualiren ibadah kasalira dina konsepan kesupian itu ibadah paling tinggi gitu tinimbang ayah ibadah tul ubad ibadah tut tujar ayah ibadah tul akhyar anu pami ibadah tul ubad ma'aya jal manu ibadah siga hamba sahaya pedagang gitu arif pedagang neangan untung salila ayah untung yang orang maka didinya rajin ibadah teh gitu nalik kata ayah untung moal ibadah teh ayah ibadah tul akhyar iema jal ma'anu temikiran dosa pahala temikiran surga naraka abdimah kumar gicinta kasalira dilakonan dilaksanakan gitu ayuna patah rosana balik di ngomoha sabah diri orang leresan tetauhid orang kedu masarna cinta cintana cintan numana gitu leres ibu sarang bapak orang sadaya leresan cinta ke Allah leres cinta ke Allah pamingang cinta ke Allah nah nalika dipaparin masalah jadi murang mari pamingang cinta ke Allah nah pas dipaparin ke bagjaan malah ngejauhan Allah dah sifat na pecinta mah bapak cinta kak ibu sahur ibu teh pak itu pas hujan bocor pang menerken genteng nak sok sana jangan ripuh ngebahayakan diri sorangan bapak siap deh nah habet siap kumar kak cinta atuh muda mudi ayo nak punten ayah hiji rg pameget balik kak indomaret laporan kak kak pasangan nak gitu yang abdi balik kak indomaret cek cek ayang nate nitip atuh sakantenan punten sakantenan nitip soptek pang meser kak pameget meser soptek kak indomaret tapi demi si ayang yang dicintai mas sabodoteh kak era dah si patna pecinta mas siga gitu dig diripuh ripuh kujal manu dipika cinta sabodoteh ting daabdimah cinta kasih kajen meres ken tugas kabogoh daripada tugas dirina skripsi na maha skripsi nasorangan mahkamana can beres beres kajen mantuan skripsi kabogoh sabodoteh ting diripuh ripuh maka pami orang ngaku cinta ka Allah bade diripuh ripuh kumah ku Allah oke nama ke jengrung sih du ikan kak saur jalaludin arumi aku mencintai masalah karena yang memberi masalah kepadaku juga mencintaiku gitu pami orang cinta ka Allah moaltah moal jauh di Allah ayah dimana cinta orang cinta kalawan jenis terus cinta disebut na manifestasi cinta mah selalu rindu selalu ingin dekat teras terasan aduh padu dua leresan dunia serasa milik berdua dan disebut cinta selalu ingin berdua namun orang cinta ke Allah nah pasan ayah waktu patepang ngobrol Allah orang malah rurusuhan hayang pisah panan et sama ciri pecinta gitu ciri pecinta mah tos tepang wae masih keneh ayah karindu alim papisah te maka iya dilakukan kurasul nalika sholat wengi dek salam kumaha wae oge dek ripuh awak kumaha wae oge kumar ghabi cinta ke Allah iya te momen patepang ngobrol sarang Allah nah bet kedah gak ganjangan bet kedah lame gitu gitu panggintan sakitu we dah tersus nah jantan maksatnya kanggo muhasabah kanggo diri orang ngobrol kendih konsep tauhid orang te leresan dasarna kacinta gitu kumargi tauhid mah not aditya setia mengesakan muhal kabeng bat kunus anis tah etateh muncul natina dasarna sifat kacinta sifat kacinta kacinta mah badediburuhan atawah henteh sabodoteh teing gitu kak emut ucapan majnun dinalaila majnun nani jami sahur majnun kacinta mah bukan harapan dan ratapan walau tiada harapan aku tetap mencintaimu sampaikan salamku kepada dia wahai angin malam aku akan selalu menunggunya sahur majnun kalaila sabak dan napisa laila sabodoteh teing abdi ayah harapan padudu anjing salira atawante dah cinta mah sanes harapan yang ratapan cinta sama murni abdi cintakah salira sanes karena fisik sanes karena manfaat badi sakalah kumaha 10 atau 50 tahun lagi abdi bakal ngantosan salira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh leluk kumaha leluk yang jubes turun lukis ber resultados